Polisi telah menangkap tersangka pencabulan terhadap anak di bawah umur, yakni laki-laki berinisial RR usia 43 tahun. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ezulpan menyampaikan peristiwa bermula saat korban sedang bermain pasir di proyek perumahan Adipati Sudimara Ciputat, kemudian pelaku memanggil korban dan memberikan minuman. Ada pun barang bukti yang diamankan polisi, yakni potongan pakaian, dres panjang, dan yang lainnya, serta hasil visum yang digunakan sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka RR dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang Perpun No. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dengan Ancaman Paling Lama 15 Tahun Penjara, serta Denda Paling Banyak 5 Miliar Rupiah. Korbannya adalah seorang anak perempuan, usianya masih 7 tahun, kemudian ada saksi yang sudah kita periksa, inisialnya US, perempuan 43 tahun, kemudian tersangka 1 orang, inisialnya RR, laki-laki 43 tahun. Kemudian beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dan disita oleh penyidik terkait dengan kasus ini, kami tampilkan di sini diantaranya potongan pakaian, baik itu celana, kemudian pakaian yang lain, dres panjang, dan sebagainya, serta ada juga hasil pisum et revertum, yang digunakan sebagai barang bukti yang diamankan oleh penyidik. Kemudian terkait dengan keruli singkat kejadian ini, berawal ketika korban ini sedang bermain-main di area proyek perumahan, di perumahan Adipati, Sudimara, Keluaran Ciputat, Kota Tanggarang Selatan, kemudian pelaku memanggil korban yang sedang bermain pasir untuk masuk ke dalam posatpam perumahan Adipati, Sudimara. Kemudian memberikannya minuman, minuman intisari, jadi ini termasuk juga minuman keras yang mengibatkan korban akhirnya tidak sadarkan diri. Kemudian setelah tidak sadarkan diri, ini pelaku melakukan kegiatan yang tidak terpuji atau tidak pantas dan dikategorikan sebagai tindak pidana pencambulan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dhafaris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.